Halo everyone, it's me Diana Amelia, welcome to Pavlova Di video kali ini aku akan membuat gulai ayam yang nikmat dan kental Yuk kita buat sama-sama Pertama, aku akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu Siapkan bahan-bahannya Untuk menyimpan bawang putih dan cabai, aku menyimpan di wadah Duralex kayak gini Kalian bisa dapetin wadah kayak gini di Kumalahom ya Tinggal simpan di kulkas dan bisa dipakai untuk masak kapan aja Hari ini aku akan share alat-alat masak apa aja yang aku pakai di video ini Kalian bisa dapetin alat-alat masak yang aku pakai ini di Tokopedia Nah, supaya lebih hemat, kalian juga bisa pakai promo code aku Puff Masak untuk dapetin ekstra caseback sampai 100 ribu Untuk menghaluskan bumbu, aku memakai blender dari Kenggeru ini Yang aku suka dari blender ini selain harganya terjangkau, juga lengkap karena ada food processor-nya Karena bumbu yang aku masukkan banyak, aku akan memakai blender yang besar ini Masukkan bawang putih Bawang merah Kemiri Biji ketumbar Dan jintan Nah, untuk cabai merah keriting, jahe dan kunyit Bakal aku potong kecil-kecil dulu sebelum aku masukin ke blender Hari ini aku memakai set pisau dari Tramontina yang multifungsi Supaya hasil tekstur bumbunya nanti bisa halus sempurna Jahe dan kunyit juga aku potong kecil-kecil Lalu masukkan jahe, kunyit, dan cabai merah keriting ke dalam blender Terakhir, masukkan sedikit minyak Lalu haluskan bumbunya sampai halus merata Untuk menumis bumbu, kali ini aku pakai wajan dari Oxon Yang aku suka dari wajan ini kualitasnya oke banget Dan gagangnya ini beneran soft banget kalau dipegang Tumis bumbu halus sampai wangi Selanjutnya masukkan serai yang sudah digeprek Daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya Lengkuas yang sudah digeprek Dan daun salam Lalu aduk rata Supaya nggak mengurus wajannya Aku memakai spatula set dari Maxim yang berbahan nilon ini Spatula set ini isinya lengkap Dan bisa dipakai untuk masak apa aja Selanjutnya masukkan ayam Aduk-aduk ke dalam bumbu sampai seluruh bagian ayam terbalur Masukkan santan Kaldu bubuk Garam Dan gula secukupnya Gula dan garam bisa kalian tambahin lagi nanti Lanjutkan memasak Hingga kuah mengental Dan dagingnya empuk Setelah mengental Kuah bakal lebih menyatu Kayak gini Sambil menunggu kuahnya lebih mengental lagi Aku akan memotong sedikit cabai Supaya gulainya lebih cantik Ada merah-merahnya Dan lebih pedas Lalu masukkan ke dalam gulai Tambahkan lagi garam dan gula sesuai selera Dan yang terakhir Masukkan 1 sendok makan air asam jawa Atau sedikit cuka Aduk dan masak kembali Sampai kuah mengental sesuai selera kalian Dan gula ayam kental nikmat sudah jadi Kalian bisa taruh di mangkuk saji kayak gini Kali ini aku pakai piring dan mangkuk saji dari Kara Aku suka banget sama warna dan desainnya yang simpel Tuang kuah kentalnya sesuai selera Aduh ngedit ini malem-malem jadi lapar banget Supaya cantik Aku kasih hiasan di atasnya Saatnya nyobain Aku menjanjikan gulai ayam kental ini Dengan nasi hangat Ayamnya empuk Dengan kuah kentalnya yang rasanya gurih banget Aku personally suka banget Dengan gula yang kental kayak gini Kekentalan kuahnya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya Kalian bisa dapetin alat-alat masak yang aku pakai di video ini di Tokopedia Mumpung di Tokopedia sekarang lagi ada di Karnaval Dapur Ramadan Diskon sampai 80% Cek link di description box ya Dan supaya lebih hemat Kalian bisa pakai promo code aku Puff Masak untuk dapetin cashback sampai 100 ribu Selain itu kalian juga bisa dapetin alat-alat masak yang aku pakai di video ini Dengan ikut challenge Caranya post apa aja hasil masakan kalian di feed Instagram Dan tag Tokopedia bersama 3 teman kamu Serta hashtag masak aja dulu Nanti di akhir bulan Mei Tokopedia bakal pilih kreasi yang paling kece Dan likesnya yang paling banyak Ikutan ya Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone